Salam sejahtera di Jakarta, Jakarta memanggil Anies Baswedan, Jakarta butuh Pak Anies, Jakarta mendukung Anies Baswedan, kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta, Jakarta memerlukan Pak Anies, Jakarta cinta Pak Anies Baswedan, Jakarta tanpa Pak Anies, Jakarta tahu Pak Anies Baswedan. Kenapa disebut terburuk, terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik, bagi yang melakukan pelanggaran ini pelanggaran yang terbaik, karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu, lu betul gak? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya, paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil, belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan, itulah sebabnya kenapa angkat itu diperlukan, karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan meluasa. Kita, akankah kita membiarkan ketimpangan di jalan terus? Dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para pelaku-pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak gak mereka? Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar menghianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya ada apa? Apakah utang-utangnya selalu membesar, membekak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian. Tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolim. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur BKI? Saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih, Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan bujati aja pribadi nih ya. Mohon maaf. Memang mengikuti, saya sangat harapkan. Ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal sudah mumpuni. Apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Suja. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya, itu Ahok sudah melewati lima tahun pas kaya keluar dari Mako Brimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan, Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahok bisa lawan Anis lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan di bendung. Kalau makin bendung tetap dia bisa meluapkan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini, kan Jakarta itu kan muara, ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa mau ganti nama-nama jalan, gitu ya. Waduh, kok saya ganti nama jalan? Repot banget, gitu ya. Orang mesti ganti cap, surat, semua surat itu menambah biaya menipiskan kantong orang Jakarta, gitu. Kita fokus saja lah, apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh, gitu ya. Sama dompetnya penuh, itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi-administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir, yang paling penting bagi saya, bukan kajian-kajian. Kita tahu tahu lumayan, yang paling penting adalah berani eksklusi. Kadang-kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, populeritas itu tidak penting. Hanya sementara kalau populeritas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksklusi, sehingga kita meninggalkan legasi. Bagi kita kerjakan itu aneh. Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan, Anies Baswedan dan Mohaimin, kok datang ke KPU, tanda terangan, menyetujui kemenangan kosong dunia. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita gak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya gak benar, masih dilawan. Dipuja-puja, para bloon, pemuja demokrasi. NK sumber masalah, dengan putusan 90, yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal, belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad Raja, yang dijuluki Al-Amin, baru menjadi rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil, mau jadi wakil presiden, mau memiliki sebesar ini. Karena itu, kami yakin, seyakin-yakinnya, minimal disqualifikasi terhadap Gibrant Raka Buming akan dilakukan. Oh, akbar. Sekali lagi, Gibrant Disqualifikasi. Oh, akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Orang-orang, pokok efik, orang-orang debat. Orang-orang, aku demo nih sosmed yang sampai Anies Baswedan masuk kabinet yang sama. Ingatlah, Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, kok juga sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manisku ke dalam kabinet. Orang-orang, pokok. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecutang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama kaya baik dan para tokoh-tokoh patik padar. Bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka, saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK. Insya Allah, diberikan kebenaran dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja. Oke, mas. Ada satu kata terakhir, mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agama ku Islam, jadi aku nggak percaya. Silahkan datang, Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut, karena Anda ini presiden. Bukan presiden. Tunggu sapu, kok. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta, coba deh, bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur, gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan. Ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima. Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi. Yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia. Saya undang-undang loh. Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakuk. Bagi saya, Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang, yes, oke gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waduh, Anda ulang tahun DKI, saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Mohamin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula. Itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Form. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBN itu. Undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, poli, bulu tang. Sirkuit itu tidak ada. Nah lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi didalami. Nah setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjaga lanes gitu. Sehingga sekarang ya, ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silahkan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu. Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Bermuedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan kasus Formula I, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian siapa? Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan, karena ada proses kasus itu, bisa jadi pas kapilpres ada yang jadi tersangka. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik, etik dimananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya menjuji di Capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah enggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Masa sih angin kok sampai enggak punya KTP loh ya? Angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodok, angin puting beliung, angin-anginan. Itu kok semua bisanya enggak punya KTP itu loh ya? Angin dari Jakarta ke Lampung, ke Sumatera, ke Jawa itu ya? Kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya? Air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya? Itu air parkir ya? Air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana Jawa ya? Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Tidak ada. Jakarta, Amburadul. Mimpin Jakarta, Jamburadul, apa lagi? Mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Bagaimana, apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu kan di situ. Bisa dengar itu. Tidak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta saja kamu tengok itu Amburadul. Di Jakarta, tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan, apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskes masmun. Pembangunannya tidak ada. Masjid saja tidak ada dibangun. Mereka ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu saja tidak ada. Satu saja tunjukkan. Apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta? Anies. Siapa belakangnya? Poligarki. Satu. HDI. FPI. Masa Indonesia bukan cari orang nyaman. Indonesia mencari nyaman. Kalau menjadi gubernur raja lima tahun, kamu tidak mengerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Tidak ada, Anies. Tidak ada. Masalah Jakarta segitu banyak. Tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya, Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai Bapak Politik Identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Amis, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Amis lahir dari apa? Politik Identitas. Yang dia dulu mulai beli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya minta lah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Amis. Genset juga tahu kalau Amis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran. Yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat otor. Politik Identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuar-kuarkan pendukungnya Amis, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah. Ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Amis. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak Politik Identitas Indonesia, Amis Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia, Amis Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. BKI yang kita harapkan, Amis Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun, 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan bergub saja yang melalami rahsia? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk usia? Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang ke furia, dia mau dicapreskannya. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi, terlalu bisa menemakan di situ, mau maju, dan biar dekat, menegakkan untuk usia Islam, dan menyatakan perlawanan, saya dengar. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu jansinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. Ekaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin. Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila, Sukarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anak Tuhan, bidangnya siapa? Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah dengar Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya itu. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tapan, keti yang jembatan. Tapan, keti yang jembatan. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Lu gak pernah mundur. Dan lu gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman. Dan tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto. Terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan. Lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit Rp1.000.000. Maka akan menjadi Rp2.000.000. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Fatwa itu diputuskan melalui Ijtima Ulama, Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-8 di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 1 Juni lalu. Kalau anda agak bingung, yang dimaksud di sini adalah salam-salam yang sering diucapkan di awal sebuah acara yang hadirinya memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Artinya kalau mengucapkan salam, cukup Assalamualaikum. Jangan sebut salam-salam agama lain. Menurut MUI, diharamkan bagi umat Islam untuk membaca salam-salam di luar Assalamualaikum. Itu dilarang karena masing-masing salam memiliki doanya sendiri-sendiri. Jadi kalau seorang pejabat misalnya akan membuka sebuah acara, dia biasanya akan menyebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Doa-doa inilah yang dipersoalkan MUI. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Asrorun Niam Soleh, mengatakan mengucapkan salam berbagai agama merupakan penggabungan ajaran berbagai agama yang tidak mengikuti syariat Islam. Ini katanya bukanlah perwujudan toleransi dan moderasi. Om Swastiastu yang berasal dari agama Hindu berarti semoga selamat dalam lindungan ida sanghyang widiwasa. Namo Buddhaya yang berasal dari agama Buddha berarti terpujilah Buddha. Yang agak netral adalah Shalom dari Kristen yang berarti damai sejahtera. Menurut Prof Niam lagi, toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual, dan upacara-upacara keagamaan. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Pengucapan salam yang berdimensi dua khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram ujarnya. Dia mengatakan dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam bisa mengucapkan salam dengan Assalamualaikum, disertai salam nasional atau salam lainnya seperti selamat pagi yang tidak mencampur adukan salam doa agama lain. Buat saya keputusan ijtima ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Gini, saya sendiri termasuk orang yang tidak pernah mengucapkan rangkaian salam berbagai agama. Jadi kalau saya memulai pidato misalnya, saya akan langsung menyebut selamat pagi atau siang atau sore. Saya tidak akan menyampaikan Assalamualaikum, Shalom, dan seterusnya. Tapi itu saya lakukan bukan karena saya menganggap tindakan itu haram. Saya melakukannya karena alasan praktis. Kalau saya harus membaca semuanya, akan jadi panjang. Dan selalu ada kemungkinan saya keseliau lidah, salah mengucapkannya. Jadi daripada ribet, saya merasa lebih baik menggunakan ucapan salam Indonesia saja. Sekedar catatan, ijtima ulama itu berarti kesepakatan para ulama. Ijtima ulama di bangka itu diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan komisi fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, serta pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi keislaman. Kemudian ada juga perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendikiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja, bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Atau barangkali soal para pejabat korup yang hasil korupsinya digunakan untuk membiayai umroh kolektif atau untuk dana korban keluarga atau pembangunan masjid. Jadi, kalau sekarang setelah 654 ulama itu bertemu, berdiskusi selama 3 hari, di ujung acara mereka mengeluarkan keputusan bahwa mengucapkan salam berbagai agama itu haram, buat saya itu betul-betul pertanda, ya maaf ya, keterbelakangan. Saya tidak mengucapkan Assalamualaikum, kecuali kalau saya memang berada di sebuah acara yang hadirinnya adalah 100% umat Islam. Kalau yang saya hadapi umat beragam agama, ya saya harus menghormati semuanya. Caranya adalah dengan tidak menyebutkan satupun salam agama. Di sisi lain, pengharaman ucapan selamat agama lain ini mengesankan kesombongan umat Islam dalam melihat agama lain. Mengesankan eksklusifisme. Seperti saya katakan, saya sendiri tidak mau mengucapkan rangkaian salam itu karena alasan ketidakpraktisan. Tapi karena itu, saya bukan saja tidak mengucapkan salam agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuju, tapi saya juga tidak mengucapkan salam Islam. Tapi kok para ulama ini malah berkumpul untuk memutuskan bolehkah kita sebagai umat Islam yang selalu menganggap Islam sebagai agama damai dan toleran mengucapkan selamat agama lain. Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka. Bukan ulama abal-aba. Ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Ini menjadi persoalan yang selama bertahun-tahun mengganggu kerugunan hubungan umat Islam dan Kristen. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelarangan ucapan selamat Natal itu seperti sudah meredah. Sekarang dibahami bahwa larangan tersebut tidak pernah dikenal baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad. Tapi kini, Bila MUI mulai kembali dengan mengatakan bahwa salam agama itu terlarang sebagaimana ucapan selamat Natal Haram kemajuan yang sudah dicapai mungkin akan kembali menyurut. Assalamualaikum itu tentu saja berbaan baik. Arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya padamu. Tapi tetap saja itu kan mengandung bias Islam. Karena itu, menurut saya, kalau lah MUI ingin agar umat Islam tidak perlu mengucapkan salam agama lain, sebaiknya kewajiban mengucapkan Assalamualaikum pun ditiadakan. Jadi aman. Tapi kabar baiknya keputusan MUI ini sudah ditentang oleh tidak lebih dan tidak kurang kementerian agama. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, Kamarudin Amin, menyatakan salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampur adukan ajaran agama, katanya, melainkan upaya memperkuat kerukunan dan toleransi. Dia menyebut selama ini salam lintas agama menjadi sarana menebar damai yang juga merupakan ajaran setiap agama. Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik dan jelas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di Kubu Anies, salah satunya dari kelompok kilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies. Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas. Adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya. Terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik. Karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas. Yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Sampai akhirnya Ahok di penjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor para Madinah, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.